Saudara-saudaraku, belajar membaca Al-Quran itu ternyata mudah. Tidak rumit, tidak sulit. Cukup satu bulan juga bisa. Namun, harus dimulai dari niat. Niat untuk belajar membaca Al-Quran ini sangat penting. Nah, mengenai cara belajarnya, inilah yang menjadi tema pokok dalam obrolan kali ini. Cara belajar yang satu ini, tidak pakai istilah metode yang hebat, atau populer kita dengar di media manapun. Mari, metode belajar membaca Al-Quran ini kita sebut saja dengan metode Al-Gampang. Tentu saja, Al-Mukaram Haji Maksus menguasai ilmu membaca Al-Quran. Dan metode ini sudah terbukti berhasil. Mari kita ikuti obrolan berikut ini. Saya punya masalah, sebetulnya. Saya kan punya musholah. Punya jamaah lah. Cuman jamaah kita di musholah ini, orang-orang tua, para pensiunan, yang dulunya mereka itu, tidak punya background agama Islam yang kental. Sehingga sampai-sampai membaca Al-Quran pun tidak bisa. Nah, saya tentu saja berhasrat untuk mendorong dia, memotivasi kawan-kawan itu untuk belajar membaca Al-Quran. tetapi sulit sekali. Kesulitannya adalah satu, usia sudah tua. Kedua, kesibukan tetap saja tinggi. Saya kepikiran, bagaimana caranya ya, biar orang itu belajar membaca Al-Quran dari awal, enak. Punya pengalaman. ibadah itu, itu kan tidak hanya membaca Al-Quran. Saya ingat ya, beberapa tahun yang lalu, ada seorang nenek-nenek, tanya kepada saya, Mas, saya itu mau mati. Umur saya sudah tua. Saya itu ingin memperbaiki ibadah saya. Terus saya mau ngaji, ngajinya di mana, ngajinya apa. Setiap saya nonton TV, isinya cuma ketawa-ketawa. Tapi memang benar, apalagi di kota besar. Iya, bercanda. Iya, susah untuk ditemuin. Nah, orang-orang yang tua-tua seperti itu, mestinya kan, ngajinya misalnya, bagaimana budu yang baik, bagaimana sholat yang baik, itu, seberasa sederhana itu. Yang eteng-eteng. Yang eteng-eteng. Oh, dia sudah mati kok. Dan, ngaji yang seperti itu, di kota besar itu agak susah, Pak. Susah, Pak. Coba sekarang. Bapak tahu nggak, ada, ada, ada musola, atau ada masjid, atau ada majis taklim, yang mengajarkan tentang fikir. Itu, itu wilayah fikir, gitu. Itu wilayah fikir. Nah, itu kalau, kalau konsumennya itu, orang-orang tua. Nah, lain halnya, kalau misalnya, kasusnya pada anak-anak. Saya itu punya anak tiga, Pak. Sebelum saya nikah itu, saya punya target, bagaimana caranya anak saya, sebelum teka, itu bisa membaca Al-Quran dalam waktu satu bulan. Alhamdulillah, tiga-tiganya itu tercapai. Dalam satu bulan, Pak. Dari tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali, kan? Iya, namanya belum teka. Namanya anak-anak. Anak-anak belum teka. Anak kecil itu jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Harus bisa. Harus bisa. Tetapi dia senang. Caranya bagaimana? Saya ajak nyanyi. Nyanyinya apa? Buruh hija, iya. Alipata Sajim Kha Khoda Daroza Sinsin Sotot Pago'ain Bin Fakota Lam Nun Wabu Halam Alih Hamzah Iya Saya yakin 20 kali nyanyi Hafal dia. Kalau anak kecil Kayak cucu saya Bisa Satu kali itu udah bisa apa? Apalagi satu kali. Sekarang Gampang aja Kalau satu kali Oke, dia hafal. Saya kasih waktu untuk 20 kali. 20 kali berapa menit? Gak usah pakai jam-jaman. Satu hari setengah jam. Jadi belajar Hija, iya. Belajar alfabet Arab Atau huruf-huruf Al-Quran Sambil nyanyi. Iya. Gera-gera gitu kan? Coba ya. Alif Batah Sajim Kha Khodal Dal Raza Sin-Sin Ba'ata Sajim Kha Khodal Dal Raza Sin-Sin Sotet Tadu'ain Bin Fakofka Lamin Maaf Maaf Pak Itu tahun Berapa Asal Anak Kecil Anak Saya lahir Tahun 88 Tahun 88 Ya Tahun-tahun Gini lah Ya tinggal Persoalan Apakah Kepada Anak-anak Yang sekarang Masih bisa Kira-kira gitu kan ya Asal Asal begini Asal begini Asal Anak Kecil itu Diajak Senang-senang Dia senang Senang dia Jangan suruh Mikir dulu Ya Sebetulnya sih Kepentingan saya Bukan hanya Anak kecil Nah Anak yang sudah Kembali kecil Nanti Nanti Sekarang kita Bicara apa Iya sih Anak kecil Sebelum TK Dalam satu bulan Bisa membaca Al-Quran Kan itu Persoalannya Al-Quran Al-Quran Sajim Kha Khodal Dal-Raza Sinsin Sotok Tadu'ain Bin Fakok Kau Lam Min Nun Wawuh Alam Alik Ham Zahiyah 20 kali Saya jamin Bisa Setelah itu Tadi kan Nyanyi dengan Huruf nih Setelah itu Pelajarannya Huruf hidup A di atas I di bawah U juga di atas Tapi bentuknya Seperti ini A-I-U Kita nyanyi Tadu'ain Tadu'ain Hanya ada tiga Kalau pakai Kalau pakai doma Dibaca panjang U Ia dimatikan Tetapi bukan Kasroh Bunyinya B-I Tapi kalau dikasroh Bunyinya I I Hanya itu Di dalam Kur'an Kur'an itu Hanya itu Pak Mana ada lagi Setelah itu Yang terakhir adalah Langsung masuk Kur'an Kok bisa Iya Kita tulis Bismillahirrahmanirrahim Ini Ba Ini Sin Ini Min Coret aja Sret Sret Ganteng To sama Ro Ini to Ini ro Ini ganteng Sret Masuk Mana ada yang sulit Di Kur'an Nah Setelah itu Sudah bisa Ya Itu Wajib Membaca Al-Quran Setiap Mahrib Minimal Satu ayat Terus menerus Untuk latihan Untuk latihan Nah Persoalan nanti Bagaimana Membaca yang benar Itu urusan Tajwid Nanti Nanti Jangan sekarang Ya U-nya Dua harkat Empat harkat Nama harkat Nanti Nanti Yang penting Ada huruf gandeng Dia tahu Ada tanda panjang Dia tahu Ada huruf mati Hidup lagi Dia tahu Ini kan bukan teori biasa ya Ini sudah saya praktekan Ketiga anak saya Saya kasih batas waktu Satu bulan Sebelum TK Ya Tuh Apa yang saya terangkan tadi Itu sudah selesai semua Mana ada Yang lain Tanda panjang Tanda panjang Sudah Harokat A-I-U Sudah Huruf mati Hidup lagi Sudah Huruf mati Sudah Tanda panjang Sudah Alif ya Wawu Mana ada lagi Di dalam Quran Gandeng huruf Tinggal ditulis Potongannya Colatin Sret Ada satu lagi Kalau saya Kalau saya menjelaskan Kepada anak-anak Yang agak Sudah agak Gede Saya selalu Kasih tahu Tahu namanya Rawa gak Rawa Dano Alif Alif Dal Ro Wawu Itu tidak bisa Ngandeng Berikutnya Kalau ada huruf itu Tidak bisa Ngandeng berikutnya Wawu sama Ro Gak bisa Gak bisa kan Wawu sama Sin Tapi ini sudah Pelajaran menulis Itu sudah Ada Dan itu Itu gak penting Itu untuk yang Lebih gede Saya pikir Itu cukup Ada 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 Kemudian Orang yang Yang mau Belajar menulis Ada 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 Saya kira Menarik Kenapa Karena Sekarang kan Zaman Modern Zaman Millenial Zaman Gen Z Gen Z Banyak pilihan Nah Salah satunya Kalau menurut saya Boleh kita cobakan Yang Metode Atau pendekatannya Pak Mahasud ini Sudah diterapkan Oleh Dirinya sendiri Kepada Anaknya sendiri Dan itu Sukses Saya Kalau Kita Menggeneralisasikannya Ya Saya itu kalau ke daerah Dan ketemu Di Madrasah gitu Ada Anak-anak gitu Saya selalu kenalkan itu Gurunya saya kumpulin Gini loh caranya Mengenalkan Huruf hijaiyah Kepada anak-anak Saya jamin ya 10 menit Hafal gak? Hafal Ya hafal Cuman nyanyi Alibata Sajimha Khodal Dal-roza Sin-sin Sotet Telo'ain Hinfak Kofka Lam Minun Wau Halam Alih Hamzah Ya Begitu Bapak-bapak dan ibu Kalau mau Mengajarkan Huruf hijaiyah Kepada anak-anak Semudah itu Ini Cara pandang Bagaimana Belajar Al-Quran itu Secara mudah Prinsipnya Begitu Kira-kira Tapi penjabarannya Bisa panjang Sesuai dengan Kebutuhan Dan yang namanya Belajar Memang Satu Lancar kaji Karena diulang Dan belajarnya Sampai mati Sampai liang kubur Sampai mati Sampai mati